record dan kita record audio dan videonya tes tes 1 2 oke masuk ya disini kita langsung saja keluarkan motornya ada kucing disitu kita keluar dulu dari gang disini ada sepeda yang menyeber di motor seperti biasa kita netralin sebelum di starter apakah suara gue kedengeran kayak gue mendingan teriak teriak deh daripada gue ngomong kecil nanti su olinya kecil oke kita panasin dulu sebentar kita ganti ke mode yang paling pelan kita pake yon aja karena kita malem-malem ya nyalip 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 dikit panasin dulu dikit jadi engine gue nyala cuy gue tutup kacanya biar seorang yang gak begini lo gak aduan gitu mangin engine gue nyala btw oke bismillahirrahmanirrahim ini belum naik ya si temperatur ya temperatur panasnya mesti seol ini motorku tuh agak adem ya bener agak adem ya lebih adem gitu karena udah gue almu yungin bagian filternya ya jadi agar udaranya tuh kayak lebih panas gitu ya gak sesih efeknya nah udah gue nonis hati tapi kalo manasnya tuh kayak harus lebih lama tapi efeknya tuh kalo pas dimancet nih kalo dimancet biasa tuh kalo macetnya parah ya berhentinya lama gitu mesinnya nyala itu panasnya tuh sampe bikin 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 ini ya di bawah jadi tangpinya tuh panas banget dan dibawa tangpinya ini juga udah gue tempelin aluminium foil buat kalian gak tau aluminium foil aluminium foil tuh kayak gini ya nanti gue kasih gambarnya nah gue jadi perisolasinya terus gue tempelin deh di sekitaran tanki dan filter udaranya bukan filter udaranya yang dipotengki aja yang gue gituin tapi sampe ini ya apa apa yang kesini nih yang kedepan firing itu apa tuh jawaban pala nah itu nya juga gue kasih aluminium foil jadi dari depan itu udah auto dingin ya kan jadi walaupun panas sering bakal ini di netralin ini baterai udah jam 8 lewat 12 apakah macet ini dari arah pengadegan ke kerakunan jagakarta jadi biar perjalanan gue tidak terlalu sia-sia gue videoin aja ini btw gue pake kamera ini ya kamera PSM ya kalau berhenti ini kita bisa kalau di itu kamu di ternyata pas itu misi pak Oke Tantung Tantung Dia parah Gila Dia Tengah dikit Tau itu Bahwa polisnya ngantung Lipet kalo hilang-hilang gue Itu nampung jalan aja Dengan santuinya dia berjalan Sedangkan di sampingnya Ada bapak polisi Lumen ya Biasanya kalo gue nge-report Ada yang menarik gitu di jalan Gitu Jalan gitu Jadi ada yang lucu ya Apakah ada sesuatu yang Lagi di depan ini Hampir aja Sepanjang Apakah temen Lepet 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 Kita lapin manual bayi lah Kayak jari Tapi kalo di lampu merah mungkin kita ngelapnya Kalo di sini agak tulip ya Jalan-jalan dikit Jadi kalo buat Mau ngapa-ngapain agak bisa Ini apa yang Tengah 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 Buat kalian yang sering Nyalip-nyalip Tengah 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 Ya di sini Sudah terehat Lampu warna hijau Apakah gue bakal dapet Kalo gak dapet Kacau Lampu ini bakal lama Jadi kita Kita cepat dikit Kita kasih Lampu 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 Selamat ini bensin gue berapa-apa nanti tiga batang ya tiga batang ini dari kemarin ini sejuruh karena aku memakai mode kompor jadi mode kompor ini hemat parah menurut batarnya tapi sebatang bensin gue ini 20 ribuan sekitar 20 ribuan jadi kalau misalkan gue capi itu biasanya dua batang 20 ribu lebih berapa gitu gue juga pakai di atas jadi kalau buat harian motor gue ini CBR 2.5RR itu menurut gue wakit parah karena ada mode kompor jadi kalau buat kalian nih mau heating gitu kalian butuh tenaga yang besar untuk speed yang cepat speed yang jauh gitu yang sampai 180an ini wakit parah men motor ini gue dari kemarin biasanya gue ke Jakarta pengadegan gitu atau gak ke Mampang kirit banget ini buat pemakaian beberapa hari ya gak bisa dipasukin karena kadang gue bisa nginep, bisa pulang gitu jadi gak beginilah ya menghitung jalan aja mungkin kalau jalan kesana tapi buat kepucang ini gue belum mencobain ya mungkin hari satu minggu nanti gue bakal kurik ke Bandung bisa lihat di bensin gue apakah lagi berapa gue pakai pertamak biasa ya yang standar standar tinggi kan namanya cuma masih standar tapi kalau di fitur gue tuh juga work it sih tenaganya tuh lebih mencengtak gitu ya jadi mantap karena gue buat tarian sedangkan pertamak turbo itu harganya 13 range 12 sampai 13 itu kan mahal banget ya jadi keningan pakai pertamak sejata setelah time jangan penting jangan pernah kalian pakai pertalent ya untuk motor ini atau apalagi premium kan namanya aja premium ini yang premiumnya tidak sesuai lupin yang premium itu turbo jadi disini kita lihat nih harga bensin pengen maksud gue berapa ya pertama Rp19.000 turbo belum tersedia untuk gila-gila tersedia Rp19.000 dan Rp7.000 perbandingannya kalau ngisi kalau motor gue yang sebelumnya itu gensek tapi gue masih berani ya ngisi pakai pertawan tapi kalau yang ini jangan ya karena kalau lagi mau seating ngutan mori itu biasanya gue pakai pertamak turbo ya kayak ada yang geber-geber gitu atau malamnya mau balik kok shift gitu mau seating itu enak gitu walaupun sebetulnya kalau nggak mau pakai pertamak turbo kita tinggal ganti mode on ini sudah mode beda banget tuh usah langsung bukit tarikannya saya sekali ini kalau tapi kalau mode comfort nggak terlalu kayak kalau digasas tuh tuh kayak gitu masih santui jalanan jalanan harian tuh nggak di walk-in lebih walk-in comfort sih kalau harian nggak selalu ngejengat tapi kalau udah bisa nggak tepi harian seperti ini itu mending support oke 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 wuh wuh jadi ini Ini adalah motor 2 silinder pertama yang pernah gue gini Sebelum ya kalau makin itu 1 silinder semua, jadi kayak agak, gimana gitu, kayak agak tenang gitu Kayak agak 2 silinder ya, 6x di CBR gitu gak ganteng, paham ya Suaranya udah keren Tarikannya lumayan, bensin irit tuh, baru berkurang, ada basah Aku juga kalau misalkan pakai ke jalur atas ke pengadegan, itu gak memutih jalan-jalan gitu-gitu dolar Nah kita sekarang sudah sampai di jalan apa ini? Mudah banget Sebenernya produk kompor itu sudah Terlalu payah tarikannya Gue biasa dulu kalau misalkan, bikin-bikin kemat gitu ya, jadi bensinnya kita bisa alihkan untuk memperdekat motor ini gitu Padahal juga kalau misalkan ada yang mau melawan gitu, semua motor biasa gitu, makanya kompor kan Ini sekaligus aja kemarin ya, coba di sana Gue gak tau ya Gue gak tau ya, apa ya Kalau menurut gue sih, dari yang gue rastu Kayak teman aja ya Naik ke sana, betul banget Kemarin itu lampu merah ya, ada pengetaik Lalu aku mau makan, ini udah bikin-bikin Lagi murus gue bergeri gitu, dari jalan raya Ini, Nenteng Agung Itu baru bergeri gitu, ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng Nah, jadi jalan aku buka sih kan Gue udah ditamping nih, karena lagi banyaknya Jadi gue udah di kekiri nih Atau gak yang agak ruang Atau ruang aja gitu, gue bakal nyalin Masuknya, Nenteng Bukan sui kan Nah, pas gue buka, gue pake di sini banget gak ya Nah, gulatin lu, wah, gulatin Depan gulatin meter Terus 60 anjir Gulatinnya sampe Sampai 60 km per jam Ini tuh top speednya, terakhir gue cek Itu 185 ya Nanti ada di sini nih, kalo kalian mau ngeliat Top speed CBR gue Ini gue tinggal forcing ya, kalo di forcing itu Bakal bisa sampe 119 ya, jadi gue udah ngeliat Nah, tonton radio, sebetulnya Lalu sempet ya Karena ini juga buat tonton radian Biar lebih lancar aja Biar lebih enak Biar lebih lancar aja Biar lebih enak ya kan Sporting tipnya aja Dialusin gitu Apa namanya In-tacknya, dialusin In dan out-nya gitu Jadi biar lancar Lanjai parah gitu Biar linkin udaranya Ini gak Lilian Ya Keren dulu Nah Lihat tangki gue nih, gue pegang Gue pegang kan Tannya gak berasa panas selamat menikmati 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 selamat menikmati